selamat datang kembali di channel stockdictionary bapak ibu pada video kali ini saya akan membahas 6 saham yang pertama ada base, kedua ada bull, ketiga ada doid keempat ada pnlf, kelima ada zinc dan terakhir ada friend ya sebelum saya mulai saya mengucapkan terima kasih bagi bapak ibu yang terus men-support channel ini yang sudah men-subscribe, yang terus men-comment dan yang memberikan like saya berterima kasih, semoga channel ini bisa terus berkembang dan bisa berguna dan bermanfaat bagi bapak ibu ya saya juga sebelumnya minta maaf kalau misalnya kemarin sempat gak upload karena ada beberapa kesibukan yang belum bisa saya tinggal baik, langsung saja kesan pertama, bapak ibu ada base base hari ini ditutup di harga 1, 2, 4 ya ketahan di resistennya dia ya ketahan di resistennya dia dengan volume yang besar nah dengan volume besar tapi jeleknya ini asing distribusi ya jadi ini disini di base ini asing distribusi terus ini nah disini dia distribusi, distribusi tapi disini anehnya, dia dua-duanya distribusinya ya lokal distribusi, asing distribusi, tapi sahamnya naik aneh ya gitu, nah ini makanya hati-hati kalau ya untuk yang punya di bawah pun harus hati-hati disini indikasinya penjualan semakin besar hari ini nah cuma belum kelihatan ini si bandar lokal gimana ya hari ini jadi hati-hati aja lah yang penting gitu ya nah yang penting kita udah ada support resistennya kita lihat base ini terdekat ya memang dekat ini 127 ya cuma ini jadi base-nya dia lah atau ini naik sini sorry ini 128 oke ini base-nya si base-nya si base gimana ya dasarnya si base gitu lantainya dan atapnya si base gitu ya 128 ya yang belum punya ya ini jadi setelah breakout candle 23 yang seperti sering saya bilang baru dia konfirmasi nah ini bagus kayak seperti ini nah nanti tinggal lihat base ini besok merah atau hijau kalau merah ya mungkin ke 118 aja rounding dia mungkin konsolidasi disini yang bagus juga gitu ya konsol disini terus baru terbang gak apa-apa gak masalah seperti itu oke seperti itu ya untuk base lanjut salam kedua ada bull bull hari ini ditutup di angka 163 dan perunan minus 2,4% ya bull ini volumenya hari ini kecil ya asing beli tapi dikit sebelumnya banyak ya ini lokal juga beli ya lokal beli banyak juga berhari-hari nah cuman ini gak tau nih indikasi ini kok ini merah ini hijau ya atas si asing hijau lokalnya merah asing hijau lokalnya merah ini hijau ini merah ini hijau gitu jadi gak tau apa ini repo ya tukeran barang atau gimana ya ini sering banget ya si bull seperti itu ya nih merah nah ini gak tau repo saham repo apa gimana yang jelas ikutin aja lah kalau memang bapak ibu mau trading disini ya cuma harus sabar kalau di bull ini misalnya pergerakannya itu pelan-pelan pelan-pelan tapi sekalinya gerak langsung agresif ya seperti itu ya untuk boleh nah nanti dilihat aja nih nah kalau dia bisa break ini dia potensi terbangnya kesini nih pas ya saya tergak medel ya kalau break ya kesini kerasi selanjutnya pas saya 200 ya dia bisa ke 200 si bull seperti itu oke ini ya area sini tp-nya kalau bulan lanjut saham ketiga ada doit doit hari ini tetap terkoreksi 4 1 4 ya di harga 4 1 4 sebesar minus 5,05% nah kalau dilihat volumenya hari ini tipis banget ya semakin pengecil terus asing jualan juga tipis ini juga oh belum kelihatan hari ini lokalnya nah kalau seperti ini ya ini menandakan ya mungkin penurunannya udah terbatas oke penurunannya udah mulai terbatas tinggal nanti dilihat lagi dia mau langsung reversal atau dia konsolidasi dulu ya jadi apa namanya yang punya duit nah mungkin dia disini seneng seneng ini kan seneng konsol gitu ya karena atap turun membawa lagi nah gitu nah jadi untuk duit ini batasin aja supportnya di 380 ya jadi kalau bapak ibu 380 nih duit ke hit dia bisa mulai cicil beli tuh ya bisa mulai cicil beli nanti kalau dia break iya potensinya kalau ini penannya dia ya potensinya dia bisa kesini bapak ibu ya kalau dia break disini ya ke 720an lah gitu ya untuk duit yang penting sabar nah ini cuma harus diingat ini dia komoditas dia mungkin lebih lebih volatil juga ya si duit ini jadi harus di maintenance bener-bener ya selama ya PTBA juga naik ya doit kemungkinan naik gitu ya indi naik doit naik gitu yang penting di maintenance lah ya untuk saham batubara ini doit kan kemarin ada corporate action atau apa gitu ya yang jelas dia punya baukmen RBRB gini nah itu harus dipantau ya pergerakan sedikit beda dengan batubara yang lain gitu lanjut saham keempat terhadap PNLF ya PNLF hari ini ditutup di harga 292 ya di 292 dengan kenaikan 4,29% oke kalau dilihat ya volumenya masih terus ya masih sama lah signifikan masih normal ya gak beda jauh gak beda gak lebih besar gak lebih gitu juga cuma yang saya lihat disini kok asingnya jualannya dalam banget hari ini gitu ya dengan posisi dia udah dipucuk ini nah ini belum kelihatan belum kelihatan si bandar lokal ikutan distribusi atau dia yang nampung ya kalau kayak di sini di tanggal 30 Mei ini ya di tanggal 30 Mei ini kan di candle ini asingnya jualan tapi yang dorong naik sih lokal nah ini gak tau nih asing jualan lokal ini ikut dorong apa enggak tetap naikin gitu ya bisa aja cuma distribusi atau nampung juga gak ngerti kita kan cuma harganya naik ya dan PNLF ini kalau pakai Fibonacci ini saya tarik 2 Fibonacci dengan low pertama disini ke ujung terus low kedua disini dan ke ujung nah kalau dia istirahat ya kalau dia besok gagal naik atau sempat naik terus nanti turun kemungkinan besar dia akan bertahan di angka 260 ya kemungkinan besar di 260 karena ini dia potongan Fibonacci ya sama apa namanya sebentar nah ini support resistennya history dia mereka ya PNLF ini 260 historinya mereka ya dan kalau dilihat ya sekarang ini ya yang pucuknya dia di 304 itu adalah resisten sebelum-sebelumnya oke resisten sebelum-sebelumnya jadi kalau dia bisa break bagus banget bisa lari kesini ya PNLF ini ya 350 nah cuma ini 3 bulan dia udah naik seperti ini ya candle-nya juga udah mulai menipis ya kan volume tipis banget ya masih awal bulan sih masih awal bulan belum tahu ya kan masih awal bulan cuma semoga aja bentuk candle-nya nggak seperti ini ya kalau seperti ini secara monthly jelek ya berarti mungkin ada retrace-an dulu atau dekoreksi dulu seperti itu ya ini karena baru awal bulan tapi jangan sampai maksud saya candle-nya berbentuk seperti ini ya karena ini jelek terus apalagi candle berbentuk seperti ini terus besoknya bulan Juli-nya merah nah berarti bulan ke depan mungkin akan lanjut koreksi dulu gitu untuk PNLF oke lanjut saham kelima ada zinc zinc hari ini ditutup di harga 82 ya 82 dengan kenaikan 0% nggak naik nggak turun ya doji doji di bawah ya doji di bawah di support dengan volumenya menipis asing masuk dikit belum tahu bandar lokalnya nah kalau yang mau spekulasi baik boleh ya untuk zinc spekulasi baik oke tapi close di bawah 79 wajib cut loss ya close di bawah 79 wajib cut loss ini tembok terakhir jadi ini kan sebenarnya udah di bawah ya di bawah banget nah kalau mau spekulasi baik boleh nah cuma kan kalau ke bawah ini nggak pernah ada candle kan ya kan ke bawah 81 ini nggak pernah ada candle jadi misalnya harga nggak pernah tutupan situ paling cuma ya nyentuh-nyentuh nyentuh jadi kalau yang mau beli ya antri 81 aja 81 82 maksimal entry-nya tinggal nunggu membal lagi gitu ya membal nah membal mudah-mudahan dia berhasil naik tembus penannya dia targetnya bisa ke 110 ya eh sorry ini kalau dikeser ya kan ini kan hero-nya disini dia bisa jebol ya 110 ya dimana itu merupakan support resisten dia history sebelumnya ya jadi ini berpotensi bisa membal kesitu untuk sink ya saya gambar nggak ada yang aneh-aneh saya cuma ngikutin tarik bapak ibu tadi lihat ternyata disini support resisten oke seperti itu ya lanjut salam terakhir ada friend friend hari ini ditutup terkoreksi sebesar 0 point ya 0 point ya cuma tutupan disini lagi gitu ya dengan harga di harga 80 ya di harga 80 nah ini kalau dilihat memang harga 80 ini harga pantulan pantulannya dia terus ya nih disini pantul pantul di jebol tahan tahan ya mungkin support minor support minor dan dia pas di tengah-tengah candle ini jadi ya mungkin support minor nah cuma kalau dari saya saya rasa belum menarik ya ini karena harga tengah jadi buat bapak ibu yang mau masuk sih jangan masuk dulu lah sabar gitu ya sabar jadi mau dibilang cup and handle juga ya sebenarnya bisa sih dibilang cup and handle cup and handle coba kita gambar set set oke ya ya ini potensi lah ya potensi cup and handle sebenarnya dengan kenaikan kurang lebih sini 13% ditarik ya kesini nih pas nih ya kan ke 89 nah ya jadi berpotensi juga cup and handle ya dia pas digeser pas terhentral ya jadi berpotensi cup and handle nah tinggal di maintenance dia yang tuh bisa break dengan trend line panjang ini dan bertandi di atas di dalam channel peneriannya ini bagus ya gitu ya bapak ibu ya untuk friend volume mengecil asing jualan tipis tapi gak 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 inilah gak ada apa-apanya dibanding distribusi apa seperti itu bapak ibu terima kasih selamat selalu selamat 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 menikmati